Jelang dilaksanakannya Pesta Politik Pilkada di Kabupaten Cirebon, sahabat Kang Ujang Bustomi atau KUB menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan nomor urut dua, Haji Imron dan Cigus, atau pasangan beriman di beberapa titik, diantaranya di Desa Japurakidul, Kecamatan Astana, Japura, dan di wisata Talaga Langit, Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu. Pada acara deklarasi ini, sahabat KUB baik yang di Desa Japurakidul maupun di Desa Sinarancang menyatakan mendukung penuh pasangan beriman. Dukungan ini diberikan karena Ustadz Ujang Bustomi telah menjatuhkan dukungannya kepada pasangan beriman. Abdur Rahim, yang merupakan koordinator deklarasi sahabat KUB menuturkan, dirinya tak menyangka warga yang datang dan mendukung pasangan beriman melebihi yang diperkirakan. Acara deklarasi ini didedikasikan untuk Cirebon Beriman melalui sahabat KUB dengan harapan memperkenalkan pasangan Cirebon Beriman melalui sahabat KUB. Harapannya ya pasti supaya Cirebon Beriman menang, terutama di wilayah Astana Japurak, tepatnya di Desa Japurakidul. Kita sebenarnya nggak muluk-muluk ya, awal paling 50 orang, ternyata jauh lebih. Maksudnya di atas 50, bahkan di atas 100 orang kan ya. Sementara saat deklarasi yang digelar di Talaga Langit, Ustadz Ujang Busomi menyampaikan kepada perwakilan setiap desa, agar supaya berpolitik secara santun dan damai. Dirinya juga mengungkapkan jika nanti pasangan beriman menjadi bupati dan wakil bupati, akan selalu mengingatkan dan bersikap tegas jika melakukan hal-hal yang merugikan. Saya baru pertama kali di Pilkada itu, saya langsung turun. Saya baru pertama kali saya turun langsung, saya melakukan deklarasi setiap kecamatan, saya menyapa warga, dan itu semua juga duit sendiri, ini duit sendiri loh, bukan dari calon. Coba tanyain, mungkin yang kenal dengan calon-calon yang lain, apakah ini uang dari calon nggak? Ini murni ikhlas, kenapa saya begitu sampai sebegininya turun untuk memenangkan Pak Imron? Karena bagi saya yang pertama Pak Imron adalah masih satu darah daging dengan saya. Yang kedua, ada hubungan historis antara saya Pak Imron, dan Pak Imron banyak sekali di nyinyirin, di fitnah di luaran sana, saya sebagai saudaranya juga saya merasa tidak terima, dan saya mesti harus turun langsung. Tapi tentunya menang itu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara akhlak yang baik. Nanti saya kenapa dibikin ini perdesa sekian-sekian, karena nanti untuk mendatak. Tapi insya Allah dengan semuanya semangat seperti ini, kita bersama-sama mari kita sukseskan Pak Imron dan Siku situ, ini agar bisa dilantik nanti menjadi bupati. Sekarang diadakan deklarasi pada hari ini tanggal 28 Oktober 2024, Alhamdulillah di Desa Kecampatan Mundu, di Telaga Langit ini diadakan deklarasi KUB. Semudah-mudahan dengan diadakannya silaturahmi seperti ini, dengan adanya sahabat KUB, Kecampatan Mundu mudah-mudahan memperoleh kemenangan yang mutlak, untuk kemenangan beriman dua. Karena basicnya sudah tahu Pak, dan kebetulan wakilnya yaitu Jigus, itu adalah mantanku juga Pak. Jadi kita adalah mantanku juga, sepenanggungan, seperjuangan untuk memajukan Kabupaten Sirbon, lebih baik dan merata di segala segi bidang, ataupun yang lainnya. Yang disampaikan Ngujang adalah satu, kita harus bawa berpolitik dengan santun, kita tidak berpolitik dengan argor-arogan, atau tidak terkesah-kesah, semuanya berpolitik harus dengan santun, dan sopan santun yang baik. Agenda deklarasi dukungan kepada paslon beriman ini adalah murni, merupakan bentuk dukungan Ustadz Ujang Bustomi, dan sahabat KUB untuk kemenangan pasangan beriman. Pasalnya, semua biaya agenda deklarasi ini dari dana pribadi, dan ke depan masih akan ada deklarasi selanjutnya.